Jadi guys, gue suka main game Oh my god, suka main game Wah gila, kamu unik dan spesial banget Gak ada lagi orang seperti kami udah dunia ini Gue dari dulu tuh udah suka main game sebenernya Dan pas SMP, gue tuh lagi tergila-gilanya sama game-game warnet Dan salah satu game warnet yang menemani suramnya masa SMP gue tuh ya Itu tuh Lost Saga Dan untuk anak tahun 2000-an awal Ini tuh udah kayak hukum fisika tau gak? Masa memiliki gravitasi Energi sama dengan masa kali kecepatan cahaya pangkat 2 Dan anak 2000-an pasti tau LS Tapi bagi yang gak tau, LS atau Lost Saga Itu adalah game fighting 3D Dimana lu bisa ngumpulin karakter hero-hero gitu Yang bisa dipake buat ngelawan orang lain LS ini tuh dulu pas masa-masa jayanya tuh ya Itu tuh salah satu game paling legendaris di warnet Bareng sama Point Blank, Counter Strike, sama Dota 1 Gue main semua game itu sih tadi Cuman ya waktu SMP yang paling favorit gue tuh ya Ya LS gitu Dan awal-awalnya gue tau LS tuh karena temen gue sebenernya Waktu itu kan gue baru naik kelas dari SD kayak SMP ya Nah, satu-satunya kenalan gue dari SD Dan dia juga waktu itu satu kelas sama gue pas SMP Dia tuh candu banget main ke warnet Gue dulu gak terlalu kenal sama dia pas SD Tapi daripada gak ada yang bisa gue ajak ngobrol Gue ya coba ngobrol gitu sama dia Dan dia ngenalin gue sama LS Jadi ya temen gue ini sebut aja namanya Billy Ngajakin gue ke warnet abis pulang sekolah Gue terima ajakannya Soalnya dulu gue juga bosen gitu ya di rumah gak ngapa-ngapain Dulu pas SMP tuh jajan gue kayak 5000-an Dan 5000 tuh dapet main 2 jam di warnet deket sekolah gue Jadi sampe di warnetnya Gue disuruh bikin akun Dan gue langsung diajarin main sama temen gue Dan boy Lo inget gak sih denger di pelajaran BP tuh kayak orang awal-awalnya tuh pengguna rokok Gara-gara ditawarin gitu ya sama temennya Awalnya gak mau terus nyoba sekali dan jadi kecanduan gitu Ya, gue gak inget sih soalnya pelajaran BP gue gak pernah ngeliatin Dari pertama kalinya gue main LS tuh ya Gue udah langsung suka Awal-awalnya abis bikin akun Kita disuruh nulis nama kita Dan kita tutorial sebentar Diajarin cara gerak, berantem, dan pake skill Dan abis selesai tutorial Kita dipindahin ke Bekasi Maksud gue neraka Kita dipindahin ke neraka Dan kita ngelawan kayak pasukan tengkorak itu Dan di bagian paling atas nerakanya Kita ngelawan kayak malekat maut gitu ya Dan abis kita ngelahin dia Kita pun keluar dari neraka Dan abis itu kita baru bisa mulai main biasa Dua jam main LS di warnet pertama kali tuh Gue cuman kayak diajarin sama temen gue doang sih Mainnya kayak gimana Kita pas baru main tuh dikasih beberapa karakter gratis ya Di LS tuh ada banyak banget karakternya Kayak pas gue main tuh kayak hampir ada sekitar 60-an kalau gak salah Kalau kalian main Mobile Legends sekarang Ya mirip sama hero di ML sih ya Tiap karakter tuh kayak beda-beda cara nyerangnya Dan skill-skillnya juga beda-beda gitu Abis dua jam main di warnet Gue tuh balik bener-bener gak merasa puas sama sekali Gue jadi copy gamenya dari warnet ke komputer gue pake flash disk Dan gue main di rumah pake modem colok USB gitu Dan game ini tuh bener-bener jadi candu gue pas masa-masa kecil Setiap pulang sekolah Gue tuh kadang-kadang lupa ganti baju ya Gue langsung nyalain komputer dan gue nungguin temen gue on gitu Dan jujur aja ya Menurut gue Salah satu yang bikin LS seru ini tuh ya Kalau misalkan dibandingin sama game biasa dulu Itu tuh bisa main bareng sama temennya Wah enak banget lu bang Dulu ada temen buti ajakin mabar Gue main game selalu sendiri Males banget jadinya Buset dah Parah banget Beneran gak punya temen mabar sama sekali bang Iya bang Sepi banget Setiap hari main sendirian Temen-temen gue gak ada yang mau main sama gue Buset dah Kasihan banget kamu Iya bang Abang mau gak main sama saya? Gak mau sih Lu gembel soalnya Tapi ada sih yang mau main sama lu Hah? Siapa bang? Player-player jago di Lita Jadi Lita itu Aplikasi cari temen mabar Yang bisa kalian pake Ketika kalian butuh temen mabar baru Buat nemenin lu Buat main game favorit lu Kayak Mobile Legends PUBG FF Dan banyak game-game lain Dan bukan cuman game doang Yang banyak pilihannya di Lita Tapi temen-temen mabar kalian Juga banyak banget pilihannya Dari cewek-cewek cantik Ke cowok-cowok ganteng Bahkan ke pro player-player terkenal Nge-push rank yang tadinya stress Karena harus main sendiri Sama orang-orang yang gak kalian kenal Jadi fun Dan yang pastinya Jauh lebih seru Lihat ya guys Sekarang gue lagi mabar sama cewek cantik Namanya Nutella Gak kayak dia guys Gak punya temen mabar Jaaah Dan Nutella ini tuh jago banget Guess mainnya Ya gak Nutella? Yoi dong Pasti aku gendong-gendong Tapi aku juga jago kan men ya Iya kamu juga Jago kok Gag-gag-gag kayak dia kan ya Gak udah-udah gembel mainnya Sedirian lagi gak ada temen mabarnya Nutella ini juga bisa nemenin lumayan Sambil bikinmu nyaman Bang tau gak Perbedaan Dan kamu sama bakso Apa tuh? Kalo bakso dikasih kuah Kalo kamu dikasih Dan buat kalian Apalagi sekarang Lagi bulan puasa Kalo misalkan punya waktu bebas tuh Gak bisa terlalu dipakai Buat aktivitas fisik yang terlalu berat gitu ya Kayak olahraga di luar Jadi ya bisa banget Kalian coba main game Dan mabar sama player-player Dilita Buat ngisi waktu kosong kalian Ditambah lagi Dilita ini Kalian juga bisa mabar sama pro player Kayak Lemon, Zine, Brandon Ken, Luminaire Di event-event Lita Contohnya kayak event nganggur Lita Di tanggal 4-13 April kemarin Dan yang pastinya Event-event selanjutnya lagi dari Lita Jadi kalo aku mau punya temen mabar Aku bisa pake Lita bang Iya benar sekali Jadi ya Kalian kalo misalkan download Pake link di deskripsi Atau pin komen Itu kalian bakal ngesupport Dan ngebantu channel gue banget Jadi ya Thank you banget Bukti Lita yang udah ngesponsorin Kita balik ke videonya Jadi ya Gue sering mabar sama temen gue Dan LS kan Kayak ada banyak mode-nya gitu ya Dulu tuh Gue sama temen gue Suka banget Main game yang mode dungeon Di mode ini tuh Kita gak ngelawan player lain Kita disuruh ngelewatin area hutan gitu Dan kayak ada banyak tantangan Dan monster Terus di ujung-ujung hutannya tuh Kayak ada boss monster Yang gede banget Gue inget ya Pertama kalinya gue ikut dungeon Sama temen gue kan Kita kan cuman main berdua ya Dan dia tuh pake hero premium Yang udah kuat banget Armornya udah kelap-kelip Senjatanya gede Dan gue masih pake hero culun gitu ya Shadow assassin Hero normal Dia tuh kayak gampang banget gitu Ngalahin monster kecil ya Sedangkan gue tuh kayak Kesusahan parah gitu ya Dan gue yakin tuh ya Monsternya tuh Sebenernya pada takut gitu Sama temen gue Mungkin monster kecilnya tuh Mikir ya Pas temen gue lewat Ke arah tempat monster bossnya Oh Oh Iya mas Silahkan lewat mas Silahkan lewat Kita-kita gak nyari masalah kok mas Kita gak nyari masalah Boss kita ada di pojok sana mas Di pojok sana Udah mas Gebukin oleh mas Biar tau diri dia Masa kemarin hari buruh Kita gak dikasih libur mas Brensek emang orangnya mas Gebukin aja udah Tapi pas gue yang lewat Woy Bocil Mau kemana lu ha Lu pikir lu bisa langsung lewat ha Baju kayak abang somai dagangan Gak lah aku aja Blagul lu ya Berani lu dateng ke markas kita ya Mau kita gebukin lu Halo mas Apa kabar Dan abis ngalahin monster-monster kecilnya Waktu ngelawan boss monsternya Itu kan bossnya bisa nambahin darahnya lagi ya Dan supaya bossnya gak ngeheal Itu tuh lu mesti ngancurin kayak pohon-pohon gitu Yang muncul di ujung-ujung tempat bossnya Nah masalahnya Bossnya itu kan bentuknya kayak pohon gitu ya Jadi ya temen gue kan bilang ke gue nih Real Tolong ngancurin pohonnya dong Atau gak Ntar ngeheal dia Nah karena gue baru pertama kali main Gue bingung dong Lah dari tadi gue juga udah gak gebukin bossnya Emang pohon yang mana lagi dah Jadi ya gue lanjut gebukin bossnya nih Dan temen gue bilang lagi Real Pohonnya tolong bantuin gue ngancurin dong Hah Bingung kan gue Pohon apaan dah Jadi ya Gue lanjut gebukin bossnya lagi Real Please Tolong dah Bantuin gue ngehebukin pohonnya Dan gue makin bingung gitu kan Ini gue udah ngehebukin bossnya Pohon apaan dah maksudnya Jadi ya Akhirnya temen gue nyerah Jadi dia muter-muterin ujung tempat bossnya sendiri Buat ngancurin pohonnya satu-satu Dan ini tuh kayak diulang-ulang terus gitu Darah bossnya berkurang kan abis digebukin Terus dia ngeheal lagi Dan temen gue ancurin pohon-pohonnya sendiri Dan abis itu dia berkurang lagi Digebukin abis itu ngeheal lagi Jadi ya Ini tuh kayak lama banget Jadi ya buat ngalahin bossnya Temen gue tuh ngomel-ngomel di chat gamenya Tapi ya Gue sendiri masih kebingungan gitu ya Dan besoknya di sekolah Kalau kemarin tuh gue mau digebukin sama monster Hari ini tuh kayaknya gue mau digebukin sama temen gue Gue langsung diomelin sama dia Terus dia ngajarin gue Gimana cara mainnya yang bener gitu ya Dan ya karena LS Jadi ya kita temenan deket lah Bukan cuman sama dia sih Soalnya dulu di kelas gue tuh kayak lumayan banyak juga ya Yang main LS Jadi ya gue dapet temen ngobrol lumayan banyak gitu Dan temen gue si Billy ini tuh Ternyata jago banget main LS Kalau misalkan menurut anak-anak kelas gue yang main LS juga Dan sedikit fun fact ya Gue tuh dulu ketemu sama Swosky Karena main LS juga gitu ya Jadi ya sedikit demi sedikit Gue jadi semakin jago main gamenya Karena kita tuh sering mabar Dan gue banyak belajar tentang LS sama temen gue Selain main bareng abis pulang sekolah Gue inget tuh ya suatu hari Temen gue kan kayak main ke rumah gue ya Dia dianterin sama ortunya Nah kita main LS pake komputer gue sama laptop dia Tapi gak lama abis dia dateng Tiba-tiba di luar hujan deres Dan mati lampu Dan dia gak bisa langsung pulang Karena dia udah minta maunya buat jemput jam 5 sore Dan waktu itu pas mati lampu tuh baru kayak jam 12an lah Jadi ya kita ambil payung Terus kita jalan dari rumah gue ke warnet buat main LS Dan karena waktu itu mati lampunya kan area ya Bukan cuma rumah gue doang gitu Tapi juga banyak yang mati lampu karena hujan deres Gue dan temen gue tuh mesti jalan jauh Banget Buat nyari warnet yang gak mati lampu gitu Kita tuh ngelewatin hujan deres banget gitu ya Dan jalannya tuh sampe banjir gitu ya Hampir selutut gitu banjirnya Gue inget gitu ya Kita tuh harus ngelewatin kayak pabrik besi gitu ya Buat ke warnetnya Dan kan banjir ya Gue gak tau karena tanahnya atau pabrik besinya Air banjirnya tuh kayak oran kemerahan gitu Dan baunya tuh gak enak banget Gue dan temen gue pengen balik aja karena itu Tapi ya kita udah jalan terlalu jauh gitu ya Sayang kalo misalnya gak dilanjutin Dan lu tau gak sih Gue jadi inget cerita-cerita orang tua yang bilang kayak Mereka tuh dulu kalo pengen ke sekolah Harus ngelewatin rintangan-rintangan berbahaya Kayak sungai, lembah, gunung Mama naik motor Nah gue tuh udah ngerasa kayak gitu tau gak sekarang Cuman ya ini demi warnet sih ya Bukan demi sekolah Nyampe di warnet Untungnya kita pake payung Jadi baju kita gak terlalu basah Dan gak langsung diusir ya sama abang warnetnya Disana tuh gue main LS sama temen gue Berjam-jam Kita nyelesain event Main game mode ladder Terus kita juga ngusilin orang gitu ya Di plaza Dan pas selesai main Dan balik lagi ke rumah gue Hujannya udah selesai Dan lampunya udah nyala Gila kangen dah gue Pokoknya balik ke masa-masa kecil dulu Dan gue ada cerita lagi Jadi ya di LS dan game warnet lain Itu tuh ada konsep yang namanya buy one Dan buy one itu tuh artinya satu lawan satu Jadi ya kalo seandainya lu diajakin buy one LS sama orang gitu ya Dia tuh ngajakin lu satu lawan satu di Los Aga Biasanya tuh kayak ada taruhan gitu ya buat yang kalah Contohnya kayak kalo buy one buat hero LS Ya yang kalah nanti berarti mesti beliin hero buat yang menang Sebenernya kalo dipikir-pikir lagi kayak judi sih ya sebenernya Nah lucunya nih ya Dulu di sekolah gue Buy one LS tuh udah kayak cara buat ngelesain segala masalah Tau gak? Lo kalo misalnya ada gak seneng sama orang Buy one Pacar di empat Buy one Or tu lo dikatain Buy one Di dunia nyata Dulu tuh ya gue tuh sering banget diajakin buy one Sama temen sekolah gue yang main LS juga gitu Bukan karena ada masalah sama orang lain Tapi ya buat seneng-seneng aja Dan gue juga gak taruhan apa-apa gitu ya Soalnya gue dulu miskin gitu ya gak ada duit Cuman pas dulu tuh gue tuh udah jago lah ya main LSnya Akun gue tuh mulai ada hero premiumnya Armornya udah mulai kelap-kelip Pangkat akun LSnya juga udah gede gitu ya Jadi ya pas diajakin buy one tuh Gue udah main jago dah Jadi ya sering menang gue Dan karena itu gue sedikit dapet reputasi jago main gitu ya Kalo misalkan di kalangan pemain LS dulu di sekolah gue Nah temen gue yang bili ini juga dikenal jago gitu ya mainnya Dan temen-temen kita yang lain pengen gitu coba ngeliat kita buy one Gue jujur juga penasaran sih ya Gue ngeliat temen gue tuh mayan jago ya Kalo misalkan main bareng biasa Tapi ya selama ini tuh gue gak pernah coba buy one sih sama dia Gue pengen tau aja sih apakah gue udah lebih jago gitu ya Dari orang yang ngajarin gue main Jadi ya gue coba ngajakin si Billy ini buy one Awalnya dia gak mau Tapi ya abis diminta-minta sama temen-temen yang lain Ya akhirnya dia setuju lah ya Buat buy one-nya kita bikin sedikit peraturan supaya lebih seru Pertama tempetnya di Wild West Player Losaga udah pasti tau lah ini tempet Terus kedua di LS Buat menang lu tuh mesti ngalahin musuh lu 3 kali Atau 3 ronde lah Jadi ya yang dapet skor 3 duluan tuh dia yang menang Dan biar seru Waktu itu kita kasih peraturan Jadi tiap ronde tuh cuma boleh pake 1 hero Dan heronya gak boleh dipake lagi di ronde-ronde berikutnya Dan buy one-nya bakal kita lakuin abis pulang sekolah Dan temen-temen gue yang lain juga waktu itu pengen nonton gitu Gue jujur gak tau sama sekali ya Gue bisa menang lawan Billy atau enggak gitu Tapi ya itu yang bikin seru sih Jadi ya sedikit deg-degan gitu lah Jadi abis pulang sekolah Gue langsung nyalain komputer Buka LS Dan abis gue Billy dan 3 temen gue yang pengen nonton itu on Kita mulai buy one-nya Ronde pertama gue pake hero premium Ragna Dan Billy juga pake hero premium Hazama Ironinya tuh ya Ragna dan Hazama ini Ini kan hero collab ya LS tuh collab sama anime namanya Blast Blue Dan di animenya Ragna ini tuh karakter utamanya Sedangkan Hazama ini tuh musuh utamanya gitu ya Jadi ya Sekarang sedikit ironi aja lah ya Ronde pertamanya agak susah buat gue Hazama combo udaranya serem banget Meskipun Ragna juga ada combo udara Tapi ya gue mainnya defensif banget Dan pas udah sekarat Ragna ini tuh punya skill yang ubah senjatanya Dari pedang yang gede dan lewet Jadi sabit merah yang cepet banget Jadi ya gue menang Tapi itu hampir banget Darah gue tuh udah bener-bener sekarat Dan sejauh ini sesuai perkiraan gue sih Lawannya susah Tapi ya bisa lah Ronde kedua Gue pake hero rare slasher Dan hero ini tuh bisa nebas-nebas Sambil lari-lari cepet banget Nah masalahnya Temen gue pake hero V-Mekanik Hero ini bisa terbang Jadi ya gue kalah Ronde ketiga Gue dan temen gue pake hero yang sama Hero rare Gumiho Kali ini karena hero yang sama Jadi ya yang nentuin tuh bener-bener Cuman skill doang Dan ini tuh sengit banget Tapi ya ujung-ujungnya Gue kalah Dan ronde keempat Dan kemungkinan yang terakhir Gue pake hero rare yang menurut gue Salah satu hero paling serem dan kuat dulu Namanya striker Gue mau bener-bener seriusin Karena kalo misalkan gue kalah ronde ini Temen gue menang bayuannya Tapi kalo misalkan gue menang Gue masih punya satu kesempatan lagi Dan temen gue pake hero normal KG Ninja Kalo misalkan kalian gak tau Ini tuh hero awal-awal banget Gampang banget lah didapetin heronya Hero buat orang baru lah istilahnya Dan oke Gampang ini mah Blunder temen gue ngambil hero kayak gini Yaudah Kita bisa langsung pikirin aja Nanti ronde terakhir mau pake hero apa Soalnya hero kuat gue udah gue pake semua waktu itu Tapi Di ronde keempat ini gue sadar Teringatkan sih lebih tepatnya Siapa yang selama ini udah ngajarin gue main Karena hampir semua yang gue tau tuh Dia ajarin sama dia Tapi ternyata Gak semua yang dia tau Itu tuh dia ajarin ke gue Karena di ronde keempat ini Itu gue dibantai Abis Sama temen gue Temen gue tuh bahkan Gak sampe setengah gitu ya Berkurang darahnya Dia Lincah banget ya Pake hero ini Dan gue gak bisa ngelawannya Dan ya Setelah kalah bayangan ini Gue bisa ngakuin Temen gue yang ngajarin gue main ini tuh Emang jauh lebih jago ya Mainnya daripada gue Dan Sekarang Gue jujur Kangen sih ya Sama LS Udah lama banget gue gak main Terakhir kali gue main tuh Kayaknya SMP kelas 2 Kalo gak salah Dan ya Ini tuh salah satu game Yang udah ngisi Masa kecil gue banget Dan Kangen aja sih gue Kangen Sekali lagi thank you Butlita yang udah sponsor video ini Link download ada di deskripsi Dan pin komen ya Dan Gue di video ini gak Q&A dulu lah ya Ntar video depan Baru gue mulai Q&A nya lagi Jadi ya Jujur nih guys ya Gue penasaran sama pendapat kalian Sama video-video yang kayak gini Itu kayak gimana Gue kemarin tuh kan bikin polling ya Soal video Tentang pengalaman main game gitu ya Contohnya kayak video yang ini sekarang Dan video yang Harvest Moon kemarin Kalian kalo misalnya ada masukkan Bisa tulis saya di komen ya Ntar gue Gue bener-bener penasaran sih Soalnya kalian apa Suka atau enggak gitu Video yang tipenya kayak gini Ntar kalo gue baca komentar kalian Bakal gue kasih hati Dan ya Gue mungkin bakal reply Kalo misalkan Menurut gue menarik Gue pengen nyoba Ngubah konten gue dikit sih Supaya gak semuanya Pengalaman dunia nyata gitu Takutnya kalo misalnya kayak gitu terus Terus lama-lama Pengalaman gue abis Terus Gue gak bisa bikin konten Jadi bingung gitu Jadi ya Gue coba beda-beda dikit Dan Buat sekarang sih Masih banyak sih ya Ide gue buat konten Cuman ya Kan buat gitu aja By the way Sorry banget ya video yang ini Nilainya panjang banget Soalnya ya Aduh gila gue kemarin tuh Bangun-bangun ya Tiba-tiba di kaki gue ada luka Terus tiba-tiba infeksi Dan gue gak bisa jalan Selama 4-5 hari Dan gue itu tuh Kayak menderita banget Sumpah gue Sakit banget Kaki gue gak bisa dilurusin Gak bisa diapain Susah banget gue kerja Kemarin pas kayak gitu Itu kemarin gue share juga Di IG story Kalo misalnya kalian yang ngeliat ya Gitu ya Jadi ya Sekali lagi mohon maaf lah ya Sekarang gue udah sembuh sih Dan ya moga-moga Bulan depan gue gak ada halangan upload lah ya Soalnya bulan kemarin tuh Gue sakit gigi Sekarang kaki Ya moga-moga Bulan depan aman Yaudah lah ya Jomongin Bye-bye Sampai jumpa